Halo teman-teman, nama saya Elena, saya dari kelas 5C, hari ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan tangan yang ada di Jawa Barat. Ini adalah contoh batik, batik ini bernama batik marak gibing, batik ini berasal dari Tasik Malaya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kerajinan tangan yang ada di Jawa Barat kepada orang-orang. Halo, apa-apa aku bisa meminta waktu anda sebentar? Boleh, untuk apa? Sebelum itu perkenalkan dulu nama saya Elena, dan saya dari kelas Mace dari Sintalenda. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada anda tentang kerajinan tangan yang ada di Jawa Barat. Nah, apakah anda tahu kerajinan tangan yang ada di Jawa Barat? Tahu beberapa. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan tangan yang ada di Jawa Barat. Kerajinan tangan yang ada di Jawa Barat sangat banyak dan sangat beragam. Nah, contohnya adalah batik. Batik sangat-sangat banyak dan sangat beragam. Juga rupanya sangat cantik. Nah, ini adalah contoh dari motif batik. Namanya adalah batik yang gemendang yang berasal dari Cerebon. Nah, ini adalah contoh dari gambar. Seperti ini. Sangat ini. Nah, itu seperti keaman-aman yang seperti itu. Nah, motif-motif batik juga sangat banyak. Tidak cuma itu aja motif batiknya. Kemudian, ada juga tas kan nyaman. Tas kan nyaman yang seperti itu. Sat kan nyaman biasanya terbuat dari bauku atau pandan. Itu yang baik terkenal. Ini saatnya. Caranya tinggal dilipat, 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 dan disaksikan. Tidak cuma memakai lem karena bauku itu lantian ini sudah disaksikan. Kalau untuk dilipatnya terakhir sudah tidak terlepas. Sehingga Anda puluh sampai melekat. Makanya yang atasnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kebudayaan yang ada di Jawa Barat tentang bagi nantangnya. Jadi, pokoknya di Jawa Barat ada sangat beragam kerja nantangnya. Sikis saja. Terima kasih telah menonton!